Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, selamat pagi Oke, pada video kali ini Saya mau bikin Martabak Jawa Atau Telur goreng angliar Ini untuk bahan-bahannya Ada 2 telur 2 sosis Ya Terus Ada bawang merah Ini aku pakai 3 siung bawang merah Ada daun pre Atau daun bawang Ada juga garam, tapi garamnya nanti Oke, langsung saja Kita Gas wet-wet Ya Dan ini pertama Kita iris dulu Bawang merahnya guys Ya, jadi kita iris-iris dulu Irisnya harus kecil-kecil ya Nanti biar matang Bawang merahnya Jadi sebenarnya kecil-kecil Ya guys Kita iris-iris Jadi ini 3 Semua yang aku iris-iris ya 3 siung bawang merah Kalau kalian ingin Pakai Lebih dari 3 juga gak apa-apa Pokoknya secukupnya guys Soalnya kan Seleranya orang beda-beda Kalau saya suka bawang merah Jadi pakai 3 Kalau kalian Pengen pakai 1 juga gak apa-apa Pokoknya Seleranya masing-masing Ini kita iris semua ya guys ya Bawang merahnya guys Kita iris-iris semua Kecil-kecil Terima kasih setelah kita iris semua bohong merahnya ini kita masukkan ke dalam tempatnya guys ya terus selanjutnya kita iris daun pre guys kita iris daun pre ini kita teguk-teguk ya kita pot iris-iris kecil-kecil guys jadi biar matang nanti kalau digurin ya kita iris kecil-kecil ini untuk daun pre ini secukupnya saja ya guys kalau kalian gak suka banyak daun pre ya sedikit aja gak apa-apa berhubung ini saya suka daun pre atau daun bawang ini kasih banyak guys dua daun pre dua lelai daun pre selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah selamat menikmati ini udah selesai untuk iris-iris daun pre nya terus kita masukkan ke wadahnya dan selanjutnya kita iris-iris sosisnya kita iris-iris kecil-kecil juga untuk sosisnya langsung saja kita buka dulu nih tungkusnya terus kita iris-iris guys terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini ganti satunya kita buka dulu fokusnya kita iris-iris lagi sama seperti yang satunya tadi kita iris-iris satu kecil-kecil maksudnya guys kita iris kecil-kecil biar matang nanti kalau pasti gureng guys ya segini ya ngirisnya kecil-kecilnya ukurannya selesai dari sosisnya dari semua tinggal kita ceplok telurnya kita buka ya guys ya ini aku pakai dua telur kalau kalian ingin pakai satu telur juga bisa kalian pakai tiga telur juga bisa cuma kalau segini dua telur udah cukup guys ini sebenarnya nggak lengkap ya isinya biasanya kan ada yang kayak daging-dagingnya saya kasih garam guys ya kasih garam secukupnya saja guys jadi nggak usah banyak-banyak ya ya pokoknya secukupnya lah biar rasanya pas nggak keasinan ya guys ya Pak pakai garam aja guys ada penyedap lainnya ini kita aduk-aduk ya guys ya kita aduk-aduk biar merata garamnya biar merata ini ya biar kena telur semua ya supaya kita aduk-aduk sampai merata ini udah merata langsung saja kita terus menggoreng ini udah aku tolongkan di wajan guys kita goreng ini guys ya kita goreng-goreng sampai matang guys jadi kita tunggu dulu ini biar bawahnya matang nanti kita balik ya guys ya ini tadi yang bawahnya udah matang guys ya tinggal yang tengah-tengah itu masih putih itu kurang matang guys jadi kita tunggu sampai matang baru nanti kita angkat ini udah matang guys telur amyar telur goreng jawa atau martabak jawa guys ya ini udah matang kalau martabak kan pakeknya pakek ada kayak kulit pangsi atau apa-apa itu yang nggak ada jadinya pakai telur aja guys ya udah mungkin segitu dulu video dari saya kalau ada perkataan dan kata-kata saya yang nggak enak didengar saya mohon maaf sampai ketemu lagi di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba guys